Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Lintas Kota Dingin Hari ini kita bakal ngebahas Salah satu jenis Begonia Yang paling banyak peminatnya Ataupun pembelinya di toko saya Pada bulan ini Yaitu adalah Begonia Red Super Ini dia Begonia Red Super Yang di teman teman ini adalah Indukannya Indukan dari Begonia Red Super saya Yang pertama Ciri-ciri Begonia Red Super itu adalah Warna merahnya yang seperti ini Dia kalau kita bilang Red chili itu warna merahnya mengkilat Sedangkan kalau Red Super ini Warna merahnya cenderung lebih melekat Lebih terlihat Dan di bagian pinggir daunnya Bentuknya seperti ini Dan dia biasanya Cenderung lebih panjang tangkainya Teman teman bisa lihat Inilah tangkainya yang panjang-panjang Kurang lebih itu adalah Tentang Red Super Dan salah satu Membedanya lagi adalah Bukan dari segi atas Dari segi bawah akarnya adalah Biasanya Red Super ini Untuk jenis banyak akar Dan jumlahnya itu Dia lebih sedikit Dibandingkan Dengan Begonia lain Ataupun dengan Begonia Yang hampir serupa dengan dia Yaitu Red Chili Itu adalah sekilas tentang Begonia Red Super ini Yang pertama Dalam saya pribadi adalah Kendalanya kemarin Dalam Begonia Red Super ini adalah Awal-awalnya kemarin Saya letakin di areal terbuka Teman 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 Di bawah paranem Ternyata Begonia Red Super ini Terkhusus pada musim hujan Ataupun musim hujan yang tidak teratur Dalam artian pagi-pagi hujan Sore-sore panas gitu Dia lebih cenderung terkena penyakit Seperti ini teman teman Ini dia Kemarin ini dia bercak-bercak teman teman Bercak-bercak dia Ataupun seperti ini Teman teman bisa lihat Jelasnya Bercak-bercak seperti ini Tetapi Bercaknya ini Hanya ada di permukaan Daunnya Sedangkan untuk dibalik daunnya Itu Dia hanya Seperti Terefek gitu teman teman Ini dia Karena awal-awalnya Serangan penyakit ini Kemarin itu Dimulai dari permukaan daunnya Yang lama-kelamaan Membuat Bagian Pinggir daunnya Terlipat teman teman Nah teman teman bisa lihat Yang bagus itu Red Super adalah daunnya yang seperti ini teman teman Nih Daunnya pinggirnya tegak semua Sedangkan Yang terkenal penyakit itu Dia seperti ini Dia cenderung Mau menggulung gitu daunnya Oh Itu adalah Salah satu kekurangannya Kalau di areal Terbuka Seperti Di belakang saya nih teman teman Jadinya saya sekarang Posisinya saya letakin Di areal Yang tertutup Ataupun di dalam green house ini Alhasil Ternyata warna merahnya Lebih oke Dibandingkan di areal yang terbuka Itu adalah Sedikit Tentang Susahnya Dan yang kedua adalah Kemarin itu Media tanamnya Ini Saya hanya buat Sekam kayu Sekam padi Dan humus Teman teman Ini dia Teman teman bisa lihat Dengan seukuran seperti ini Yang besar seperti ini Jumlah Bonggolnya masih segini teman teman Dia hanya sedikit Tetapi daunnya banyak Itu adalah sedikit penjelasannya Tentang Begonia Red Super ini Untuk range harganya sendiri Kalau saya pribadi Untuk harga indukan Seperti ini Indukan ya teman teman Itu kurang lebih Range harga Di antara 300 sampai dengan 350 Tergantung bagaimana Ukurannya teman teman Jadi kalau teman teman Punya Begonia Red Super Saya sarankan Untuk teman teman Perbanyak Karena peminatnya Sekarang lumayan tinggi Selanjutnya adalah Kita bahas Kalau tadi penyakit Udah Untuk serangan Hama ini Tidak relatif Hanya serangan Jamur aja yang Relatif Untuk memperbanyaknya Sendiri Ini salah satu Ciri cirinya adalah Untuk mengetahui Daun tuanya ya teman teman Dia warnanya Seperti ini teman teman Dia tidak Berwarna merah Full lagi Sedangkan Yang masih muda Itu warna daunnya Seperti ini Jadi Untuk teman teman Yang mau memperbanyak Dengan setek daun Silahkan teman teman Pilih daun yang Seperti saya bilang tadi Contohnya seperti ini Saya potong dulu Kita ambil kurang lebih Tiga Helai aja Untuk pembelajaran Ini dia Untuk red super sendiri Teman teman Saya lebih Rekomendasikan Teman teman Tanam dalam jumlah Satu daun Teman teman Seperti ini Karena Toh untuk red super sendiri Dia Jumlah daunnya banyak Jadinya teman teman Tidak perlu terlalu hemat Untuk melakukan pemangkasan Oke Kita buat Kita coba Tanamnya seperti biasa Saya tidak ada Melakukan perangsangan Masih seperti biasa Sisain sedikit ujungnya Lalu Dibuang bagian Pinggir pinggirnya Dan di bagian Atasnya Nih Bagian Ataupun bagian Yang terkena penyakit tadi Dibuang aja Oke kita pangkas dulu Oke teman teman Ini tadi sudah Saya pangkas Daun begonia Rek supernya Oke teman teman Bisa lihat Disini adalah Media tanam Ataupun media semai Yang kemarin Kita pernah bahas Di video-video sebelumnya Ini media tanamnya Saya gunain Kembali teman teman Tanpa perlu Saya bongkar-bongkar Tanpa perlu Saya tambah-tambah Hanya saya lakukan Penyiraman aja Teman teman Bisa langsung Tinggal tanam aja Ini Ini dia Seperti ini Tanam seperti ini Berjarak teman teman ya Seperti ini aja Salah satu Keunggulan media ini tadi Seperti yang kita bahas Di video-video sebelumnya Adalah Media tanam ini Kalau saya bilang Relatif lebih berhasil Ataupun Dalam artian Media tanam yang pernah digunakan Relatif lebih berhasil Karena Tanahnya Dia sudah Bergabung teman teman Tanahnya sudah mengepal gitu Sudah Selaras dengan medianya Jadinya teman teman Gak perlu takut Terlalu banyak siram Karena media tanam ini Juga sudah Menyimpan air Dan teman teman Gak perlu takut Busuk daunnya Karena kelebihan air Karena itu tadi Karena media tanamnya Sudah jadi teman teman Ini dia Contohnya seperti ini Begonianya aja Belum saya bongkar nih teman Udah saya Udah saya Yang lain Yang lain udah saya tanam Sedangkan dia Masih saya biarin aja Karena ini Memang belum sempat tanam aja Kita coba lihat ya Jumlah akarnya bagaimana Ini dia Dia sudah mengepal nih Jadi teman teman Kalau udah bentuknya seperti ini Teman teman Gak perlu takut Tanaman begoninya Stress Karena Akarnya sudah mengepal Ini dia Oke teman teman Kita udah bahas tentang Bagaimana teknik perbanyakannya Kalau teman teman Mau stek bonggol Juga gak masalah Ataupun stek batang Juga gak masalah Prinsipnya sama aja Teman teman boleh gunain Di media tanam tanah Ataupun di kokopit Tetapi kalau saya pribadi Di video kali ini Saya gak ngelakuin stek bonggol Karena Memang saya Pengen produksi daun dulu Teman teman Sedangkan kalau mau Stek stek bonggol yang lainnya Saya di tanaman Mungkin di tanaman yang lain Kalau di begonia red chili Saya belum Karena sekarang dalam proses perbanyakan Itu tadi harga indukan Juga sudah saya bilang Kalau harga anakannya sendiri Anakan kurang lebih Ukuran dia itu 5 sampai dengan 7 daun Rensi harga itu Teman teman bisa dapat Kalau di saya Harganya 70 ribu Teman teman Dengan kurang lebih Tinggi tanaman Udah hampir Kurang lebih Satu jengkel Kurang dikit lah teman teman Dalam artian Memang ukuran yang saya jual itu Bukan ukuran anakan juga Tapi bukan ukuran remaja juga Dalam artian memang dia Ukuran yang sedang berfase Dari anakan ke remaja Jadi kalau teman teman Mau beli Udah usah khawatir mati Insya Allah Tanaman aman Jadi itulah teman teman Untuk pembelajaran kita Ataupun tentang sekilas Dengan begonia red super Bagaimana Tentangan penyakitnya Tentang bagaimana Tentang untuk perbanyakannya Udah saya bahas tadi Kalau teman teman Masih punya pertanyaan juga Silahkan teman teman Tanyakan Tentang begonia red super ini Ataupun tentang begonia yang lain Sebisa mungkin nanti kita jawab Ataupun jawabannya kurang lengkap Nanti bakalan kita buat Di dalam bentuk satu video Oke teman teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya